Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk memunculkan wordart versi lama teman-teman jadi teman-teman yang sering membuat huruf besar atau huruf raksasa atau membuat huruf-huruf yang dengan model-model pasti membutuhkan wordart yang versi lama jadi kalau wordart versi 2010 ke atas kalau saya sekarang menggunakan versi 2019 itu wordartnya sudah berbeda contohnya seperti apa kita coba ya kita klik menu insert kemudian kita pilih yang wordart nah wordart yang ada disini hanya dalam bentuk polos aja teman-teman jadi tidak ada wordart yang melengkung yang membentuk suatu bentuk misalnya kalau disini hanya dalam bentuk yang normal kita contohkan ya insert 1 nah kita tulis misalnya iwp channel coba kita lihat apakah ada bentuk lain disini teman-teman setelah kita lihat jadi hanya seperti ini saja teman-teman tidak ada bentuk-bentuk yang seperti wordart lama nah bagaimana caranya untuk memunculkan total terus video ini yang pertama yang harus teman-teman lakukan tentu saja membuka lembar kerjanya kemudian yang kedua teman-teman silahkan klik menu file setelah itu teman-teman pilih save as nah silahkan teman-teman cari tempat untuk menyimpan dokumen ini terlebih dahulu ini saya simpan di download saja saya kasih nama salingnya abis saja ya nah kemudian di bagian save as tipe teman-teman ubah jenisnya kita ubah ke word 97 sampai 23 dokumen kemudian teman-teman save ini kita cek apakah sudah muncul atau tidak ini kita hapus dulu ya teman-teman jadi misalnya saya ingin membuat satu huruf kaksasa kita cek apakah wordart kita sudah menjadi versi yang lama jadi wordart versi lama ini 2010 ke bawah ya 27, 23, 97 kita lihat nah sudah jadi versi lama teman-teman jadi huruf ini tadi wordartnya hanya dalam satu bentuknya normal sudah kembali ke versi yang lama jadi ada macam-macam bentuk kita contohkan misalnya saya mau tulis jangan lupa subscribe ya teman-teman oke langsung kita oke sudah sudah dalam bentuk yang lama mau kita perbesar ya boleh silahkan seperti ini kita kecilkan lagi sedikit oke atau mau kita ganti warna jadi hitam juga boleh teman-teman atau mau kita bentuk ganti bentuknya misalnya kita mau bentuk yang melonjong seperti ini silahkan terkesan ke teman-teman jadi berhasil ya teman-teman cara kita untuk mengambilkan ke versi yang lama nah mungkin sekian teman-teman video dari saya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya